Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel idaman peternak ini sebelumnya minta maaf ya kalau nanti saya menggunakan bahasa Jawa ya jadi gini tadi itu sudah ngarit terus dikasih makan lihat sapi makannya lahap itu loh rasa capek waktu ngarit tuh hilang rasanya itu kalau saya teman-teman tah kalau teman-teman gimana rasanya sehabis ngarit capek-capek ngasih dimakan rumputnya langsung dimakan rasanya puas ngarit itu seperti ini ya temen-temen dan seperti ini kondisi kandang yang saya mohon kritik dan sarannya kurang seperti gimana kandangnya kurang posisinya kayak gimana nih antara jarak pakan gimana mohon masukannya temen-temen ya yang kurang pas gimana ayo belajar bareng-bareng biar kedepannya lebih baik lagi untuk berternak ini untuk tempat airnya seperti ini temen-temen jadi kemarin itu sudah disekat antara sini dan sini itu yang tengah khusus air di sini pakan sini air sini pakan lagi dan setelah dipraktekan ternyata waktu dikasih makan dan air waktu bersamaan itu pakannya banyak yang masuk ke dalam air jadi kita bongkar untuk mengasih minum ya kita manual menggunakan ember atau bak itu mungkin temen-temen ada saran untuk apa mengatasi tempat pakan dan minum itu yang ideal seperti apa dan untuk kondisi di belakangnya seperti ini jadi langsung dibuang kesini kotorannya ini seperti ini ya dalamnya temen-temen dan kemarin itu settingnya seperti ini 12 terus ada apa pembatasnya tapi rencana untuk rencananya akan sapi besar seperti ini jadi kalau sapi jenis metal seperti ini cocoknya untuk dua ikor per lubang tuh gini dan ternyata untuk disini cocoknya di sapi jenis bali seperti ini dan kita bongkar agar satu tempat itu satu lubang bisa 5-4 ekor seperti ini nah ini kan dua nih ya dua ini yang enggak beres ini masuk dua-dua seperti ini teman-teman itu masih kelebih apa kelebihan muatan jadi di luar yang itu dimohon kritik dan sarannya teman-temannya dulur-dulur semuanya untuk ideal kandangnya seperti apa ini masih romba dan meromba ini untuk yang cocok untuk yang pas itu seperti apa kandangnya itu ini kondisinya seperti ini dan ini besok rencananya mau dijadikan kandang lagi yang sebelah sini sampai sana karena untuk saat ini kita sudah kualahan disini sudah penuh maksimal 15 ekor sini jadi untuk menambah ekor di luar lagi ya terpaksa di luar untuk saat ini ya kita inisiatif untuk menambah sebelah sini jadi ini besok rencana sebelah sini untuk khusus makan sebelah sini sampai sini dan ini besok untuk kandangnya sebelah sini monggo komentar dulur-dulur untuk yang sebelah sini besok cocok nak seperti apa kandangnya itu kirim gambar juga nggak apa-apa monggo komentar saya tunggu komentarnya oke teman-teman ya itu tadi curhatan sedikit tentang kandang barangkali teman-teman ada saran monggo komentar ya cukup sekian video kali ini ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh